Sobat info, truk Pertamina seringkali kita jumpai ketika mengantar BBM ke SPBU atau kembali ke depo. Kalian mungkin ada yang penasaran soal truk tangki Pertamina yang beroperasi di Indonesia. Tentu sebagai kendaraan pengangkut bahan bakar, Pertamina menunjuk beberapa vendor untuk merancang truk tangki sesuai kebutuhan maupun spesifikasi yang paling aman dengan kondisi jalanan Indonesia. Lantas, apa sih hal menarik dari truk tangki Pertamina yang membuatnya cukup berbeda? Dari truk tangki di negara lain, berikut penjelasannya. Kenalpot merupakan suatu perangkat untuk menyalurkan emisi gas buang sisa pembakaran dari mesin. Ruang bakar mesin suhunya bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Saat terjadi pembakaran, sisa emisinya dikeluarkan melalui kenalpot. Nah, sisa gas dan hawa panas mesin tersebut juga ikut merambat ke sepanjang kenalpot. Tak jarang, kenalpot mesin diesel bisa menghasilkan percikan api karena pembakaran yang kurang sempurna. Truk yang membawa bahan bakar baik cair atau gas LPG sangat rentan terjadi kebakaran dengan radiasi panas dan api di sekitarnya. Untuk mengantisipasi panas, maka cat di bagian tangki pun umumnya berwarna putih. Tujuannya jelas, karena warna tersebut dapat memantulkan spektrum panas matahari. Itulah mengapa tangki bahan bakar umumnya dicat berwarna putih. Di sisi lain, hal tersebut juga bertujuan mencegah penguapan bensin semini mungkin sebagai efek penyerapan panas yang sedikit. Dulu, truk tangki Pertamina ini hanya bisa digunakan mengangkut satu jenis bahan bakar saja. Seiring kemajuan teknologi, maka tangki kemudian memakai bahan logam yang tidak meninggalkan residu bahan bakar cair. Dengan demikian, jenis BBM yang diangkut sekali jalan bisa terdiri dari beberapa jenis. Misalnya saja truk dengan kapasitas 24.000 liter yang terdiri dari tiga kompartemen tangki. Isinya bisa berbeda. Ini karena dalam tangki pun ada sekat untuk pembatas tiap kompartemen. Isinya bisa kombinasi Pertal Light, Pertamat Solar, atau kombinasi lain sesuai pemesanan dari pihak SPBU. Jadi, bagaimana sobat info? Kalian punya fakta unik lain dari truk Pertamina ini? Tulis di kolom komentar ya. Itulah sedikit ulasan mengenai fakta unik dari truk Pertamina. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mu support channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang B1 Main Indonesia. Bagi yang pula video ini, tuliskan di kolom komentar fatik apa yang selanjutnya ingin kamu bahas. Ikuti terus di YouTube B1 Main Info, agar tidak terima informasi seputar B1 Main selanjutnya. Kunjungi pola news portal www.wb.info dan ikuti media sosial lainnya.